Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat datang kembali di channel Dira Garden Nah oke, kali ini kita masih tetap berada di kebun hidroponik belakang rumah Yaitu tepatnya hidroponik dengan menggunakan asbest Nah jika pada beberapa kesempatan yang lalu kita sudah pernah upload video mengenai kelebihan Atau keunggulan dari hidroponik asbest Maka tidak lengkap rasanya kalau kita tidak membagikan beberapa kekurangan atau kelemahannya Nah untuk di video kali ini akan kita bahas beberapa kelemahan atau kekurangan dari hidroponik asbest Nah oke, sebelum kita lanjutkan videonya lebih jauh Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe ya Dengan kalian klik tombol subscribe maka kita akan lebih semangat lagi dalam berkarya Oke langsung saja kita lanjutkan Untuk kelemahan yang pertama adalah Seperti sistem NFT atau aliran tipis hidroponik lainnya yaitu ketika terjadi mati listrik ya Kalau mati listrik tentu aliran air disini akan habis semuanya Karena dia tidak menggunakan penahan ya Nah jadi aliran air dari sana akan habis semuanya Dan nanti resikonya adalah tanaman-tanaman ini dia akan kekurangan air Nah agar tidak sampai terjadi hal tersebut maka solusinya adalah ketika terjadi mati listrik Kita harus dengan cepat ya membalik plastik-plastik ini Nah seperti ini Jadi air dari sana tidak akan langsung habis tapi dia akan tertahan Nah setidaknya tanaman-tanaman sawi ini masih mendapatkan sedikit asupan atau Ketercukupan air dari nutrisinya Nah ketika listriknya sudah hidup maka langsung kita Kembalikan lagi Seperti ini Jadi nanti dia akan mengalir kembali Kalau misalkan listriknya hidup kita tidak segera untuk membalikkan lagi plastiknya Maka dia nanti akan banjir Nah itu kelemahan yang pertama ketika terjadi listrik mati Solusinya kita balikkan plastik ya Ini membentuk sumbatan ya Semacam sumbatan jadi kita balikkan gitu Sehingga air yang dari sana ke sini tidak langsung habis Itu yang pertama Untuk yang kedua Karena di sini masih menyisakan sistem yang terbuka Yaitu Ini kan terbuka langsung kena sinar matahari Ini juga Nah bisa kita lihat sekarang Kondisinya banyak sekali ditumbuhi oleh lumut Nah Seperti itu Inilah juga salah satu dari penyebab kenapa sekarang Tanaman-tanaman sawi di sistem ini daunnya agak menguning Jadi penyerapan nutrisi tidak bisa masuk dengan maksimal ke tanamannya ya Itu salah satu kelemahannya Solusinya tentu saja ini bisa kita berikan tutup ya Tutup baik itu misalkan kresek warna hitam atau apa Yang jelas menghalangi cahaya agar tidak sampai masuk berlebihan dan menimbulkan Pertumbuhan lumut yang sangat banyak ini ya Kalau ini nanti dia bisa masuk ke sini Dia masuk ke dalam sistem Dia dipompa ke sana Nah otomatis lumut-lumut ini akan menyebar ke seluruh sistem ini Dan itu yang sedang terjadi saat ini Nah kalau tidak percaya kita coba lihat ya Yang di saluran sana Saluran masuk airnya sana ya Coba kita lihat Nah ini adalah saluran masuknya air Yang dipompa dari tandon nutrisi sana Dialirkan melalui pipa paralon kecil ini Dan dikasih lubang di masing-masing saluran Nah keadaan lumutnya seperti ini Nah bisa kita lihat Nah lumutnya sangat luar biasa Ini tentu saja salah satu kerugian Kenapa sistem hidroponik yang menggunakan sistem terbuka seperti ini Sangat rawan dan rentan ditumbuhi oleh lumut Nah solusinya mungkin bisa kita lakukan dengan memberikan penutup Nah jadi dari arah sini sampai ke sana Itu kita kasih penutup Jadi jangan sampai ada sinar matahari yang menembus Sehingga memicu pertumbuhan lumut Yang nantinya pasti akan mengganggu penyerapan nutrisi oleh tanaman Nah itu kelemahan yang kedua Untuk kelemahan yang ketiga Di sistem yang kita gunakan ini Ini lebar totalnya adalah 2 meter ya Kalau dihitung sebenarnya 2 meter 10 cm Nah ini sebenarnya tidak ideal Tidak idealnya kenapa? Karena sangat menyulitkan ketika kita mau menaruh benih atau memanen Itu kita hanya sampai di baris kelima sini saja Sementara di baris ke enam dan ke tujuh yang ada di tengah-tengah ini Kita tidak sampai ya tangannya Karena jangkauan tangan manusia rata-rata hanya 60 sampai 70 cm Nah oleh karena itu kalau kita kalikan 70 cm dikali 2 140 Harusnya sistem yang maksimal lebarnya adalah maksimal 1,4 meter atau 1,5 meter Nah sedangkan sistem ini menggunakan lebar sekitar 2 meter atau 2 meter lebih sedikit Nah itu untuk kelemahan yang ketiga Nah untuk kelemahan yang keempat Ini kemarin kita menggunakan stereofoam yang terlalu tipis Jadi sangat rentan untuk terjadinya sobek Nah sobek atau rusak bisa kita lihat di setelah sini ya Nah seperti ini Ini stereofoamnya pecah Nah seperti ini Ini kemarin bisa terjadi karena salah satunya adalah ukuran akar yang ketika kita cabut Dia akarnya sangat besar Sehingga mau tidak mau harus melubangi atau menyobek sedikit bagian dari stereofoam ini Karena memang sistem penanaman di sini tidak menggunakan netpot sama sekali Nah sehingga akarnya akan berkembang melebihi dari lubangnya Kalau misalkan kita buat netpot Maka tidak akan terjadi seperti ini Cuma kalau misalkan kita pakai netpot tentunya kita harus menambah biaya lagi Nah solusinya mungkin ini bisa kita perlebar Kalau misalkan ini kan sudah lebar seperti ini Ini tidak masalah sih sebenarnya Bisa kita lenyekkan saja Nah ini coba kita lihat Ini banyak ditumbuhi lumut Di akar-akarnya banyak ditumbuhi lumut Sehingga penyerapan nutrisinya kurang maksimal Ini rencananya akan kita bersihkan Nah untuk video mengenai bagaimana cara membersihkan sistem hidroponik asbest dari lumut Akan kita posting di beberapa waktu yang akan datang Nah oke Sementara untuk video kali ini segitu saja ya Itu tadi beberapa kelemahan dari sistem hidroponik dengan menggunakan asbest yang mungkin bisa teman-teman siasati ya Bagaimana kekurangan-kekurangan tersebut Bisa kita minimalisir Sehingga penanaman dari tanaman-tanaman sawi ini bisa menjadi lebih maksimal Oke saya kira cukup sekian dulu Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hijau